Alhamdulillah, sejian masakan tinggal kita nikmati bersama-sama. Ayo guys, sarapan yuk dengan menu spesial kalian masing-masing ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Elang Dayam Family. Halo guys, pagi ini guys, sarapan sudah siap guys. Jadi sebelum istri saya berangkat kerja guys, dia sudah menyiapkan sarapan untuk keluarga tercinta. Nah, seperti arti sarapannya guys, kalau penasaran jangan lupa dulu ya untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys ya. Supaya channel kami semakin berkembang. Ayo guys, kita langsung melihat apa saja yang sudah disiapkan di saya pagi ini guys ya. Wah, Alhamdulillah guys, pagi ini istriku sudah menyiapkan minuman untuk keluarga, yaitu air daun mint guys. Ah, airnya berembun guys, coba saya bersihkan dulu ya. Wah, caranya mudah guys ya. Tinggal kita masukkan saja daun mint ke dalam air. Dan lebih segar, bila diminum, dingin-dingin guys. Ya, tapi semuanya tegankan selera. Bisa dibuat teh hangat, teh manis, teh pahit, ya. Dan juga bisa juga langsung dimakan guys, sebagai lalapan. Nah guys, ayo kita lihat ya. Selain minuman, apalagi yang sudah disiapkan di saya pagi ini guys ya. Wah, ada buahnya nih. Buahnya ternyata sudah siap nih. Sepiring jeruk manis. Nah, ini jeruknya jeruk konti anak guys ya. Nah, kemudian disebelahnya ini ada apa nih? Uh, ada sambal. Kalau ada sambal, pasti ada kawannya. Apa ya? Ayo kita intip disebelahnya lagi yuk. Uh, hijau sekali nih. Sawinya. Hmm, alhamdulillah guys. Sawi ini, selada ini, ya. Ini kami panen dari bon hidropanik. Yang kami tanam sendiri di depan rumah guys. Ya, jadi sawi ini adalah sawi hidropanik guys. Nah, karena sayurnya adalah lalapan. Maka istri saya juga sudah menyiapkan kawan-kawan yang lain guys untuk lalapan. Yaitu, ada lencak dan ada ketimun. Alhamdulillah. Sayur sehat guys ya. Karena apa? Karena tidak perlu dimasak guys. Nah, lalapannya sudah. Sambalnya sudah ada. Ayo, kita intip di bagian depannya ya. Wah, ini ternyata guys. Istri saya pagi ini sudah membuat tempe mendoan. Atau yang biasa kita kenal sebagai tempe goreng tepung. Nah, tempe mendoan ini spesial guys ya. Karena ada sayurannya guys. Dikasih, irisan, bawang daun seledri guys. Ya, selain bumbu rempah yang lain. Hmm. Dan, tempenya ini guys. Ya, ini tempe yang bentuknya lonjong guys ya. Kemudian dipotong-potong. Sehingga bentuknya semuanya sama guys. Di Pontiac ini memang banyak sekali jenis tempe yang bisa kita konsumsi guys. Ada tempe bungkus. Satu-satu yang kecil-kecil ya. Ada yang bentuknya segi 4. Ada yang bentuknya segi 3. Ada tempe daun yang besar. Ada tempe bungkus plastik. Wah, macam-macam. Ada yang bermerek dan tidak bermerek. Nah, yang ini yang bermerek guys. Jadi, ini pabrikannya mengeluarkan merek pabriknya. Ya, jadi terjamin kebersihan dan terdaftar di... Dengan kesehatan. Nah, kita lihat ya. Nah, guys. Ini masakan utamanya guys. Kenapa saya bilang utama? Karena ini dimasaknya tadi dengan susah payah guys. Ya. Ayamnya ini adalah ayam dada. Yang di filet. Ya, agak tipis-tipis. Kemudian dipanggang guys. Ya. Menggunakan bumbu barbecue. Ya. Hmm. Ini yang wangi tadi waktu saya di kamar. Saya cium. Hmm. Wangi sekali sampai saya akhirnya ke dapur. Saya tanya. Mah, masa apa mah? Ternyata ini yang dilagi dipanggangnya guys ya. Ayam filet dada dengan bumbu barbecue dipanggang di atas kompor dengan menggunakan teflon khusus. Nah, guys. Memanggang ayam tentu banyak cara ya. Selain dipanggang atau dibakar dengan harang. Tapi kalau kita di rumah, maka kita pakai cara yang lebih praktis guys. Ya. Kita bisa bakar atau panggang di teflon khusus. Nah, kemudian ternyata ada lagi guys kawannya tempe. Sama-sama dari kedelai guys. Nah, pasti sudah tahu ya. Apa itu? Ayo, kita lihat di sampingnya ya. Wah. Ternyata ini adalah tahu yang dimasak bumbu lada hitam. Nah, kelihatan guys ya. Ada bintik-bintik itu. Itu adalah lada hitam ya guys. Hmm. Jadi, jangan cepat-cepat makan guys. Sabar ya. Nah. Semuanya sudah siap guys. Kenapa saya katakan sudah siap? Karena di sini juga sudah ada sepiring nasi guys. Maaf ya. Jata saya nasinya tidak banyak-banyak amat guys. Ya. Secukupnya saja. Sesuai kebutuhan kita. Nah guys. Alhamdulillah. Sajian makan pagi. Atau sarapan. Sudah siap guys. Untuk kita nikmati bersama-sama. Di meja makan kami guys. Ayo. Kita sarapan dulu ya. Sarapan di pagi hari. Membuat tubuh kita. Lebih sehat guys. Dan. Aktifitas kerjaan kita. Akan jadi lebih semangat guys. Ya. Mudah-mudahan. Dengan tubuh yang kuat dan sehat. Kita bisa terhindar dari berbagai macam. Penyakit. Yang mungkin saja. Mendekati kita guys. Ya. Nah guys. Sebelum makan. Baiknya kita berdoa dulu yuk. Ayo. Kita berdoa sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bariklana fima rojaktana wakina azabanar amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sejajan masakan. Tinggal kita nikmati bersama-sama. Ayo guys. Sarapan yuk. Dengan menu spesial. Kalian masing-masing ya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat 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 menonton Saya tutup Selamat menonton